Intro Akiu, seorang calon paskibraka wilayah Tangerang Selatan, meninggal dunia diduga adanya kekerasan oleh pelatihnya yang tergabung di dalam purna paskibra Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi ke rumah duka di Tangerang. Dari keterangan keluarga, KPAI menilai adanya perlakuan yang berlebihan terhadap Akiu, seperti memakan jeruk dengan kulitnya, lari dengan membawa pasir 3 kg dan 3 liter air, dan push-up kepal yang tidak diperbolehkan untuk anak perempuan. Melindak lanjuti kejadian ini, Pemkot Tangerang Selatan selaku pihak yang bertanggung jawab telah menarik pelatih dari purna paskibra Indonesia dan digantikan oleh TNI Polri untuk melatih di waktu yang tersisa ini. Dari keluarga bahwa ada senior yang sangat dalam bentuk latak dan berlebihan dalam melatih atau menyiapkan calon paskib yang hanya membawa bendera sang sehat. Maka informasi dari keluarga kita juga gali, misalnya dugaan berlebihan dan latak itu disampaikan oleh keluarga, bapak dan ibunya di tanggal 2, Akiu misalnya melakukan push-up kepal di tangan, dan ini sebetulnya di dalam perlebihan itu tidak diperolehkan, apalagi berkuat. Fakta yang berdua yang disampaikan oleh keluarga, ayo itu disuruh makan jeruk bersama temannya dan beserta kulitnya. Jadi jeruk dan kulitnya, disuruh makan, kemudian lari setiap hari dengan menyandang rangsel, diisi dengan pasir 3 kg, dan ditambah juga liter air minum di rangsel itu. Kemudian memberikan tugas mencatat ulang 22 hari selama latihan serta melakukan review informasi dalam buku diadimnya bukti yang dirobek oleh senior. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.